Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh menciduk es seorang kakek pemulung karena mencabuli dua bocah yang masih berusia 5 dan 9 tahun. Kakek berusia 54 tahun ini selama ini sering memulung di kawasan korban tinggal, sehingga akrab dengan keluarga korban. Untuk menjalankan aksinya, sang kakek mengajak main bocah perempuan tersebut dengan becak memulungnya sebelum melakukan pencabulan di kawasan Aceh Besar. Bersama teman korban, sang kakek melakukan aksinya pada 9 Februari 2020 lalu. Namun kasus ini baru diketahui keluarga sebulan kemudian, sehingga dilaporkan ke unit PPA Reskrim Polresta Banda Aceh pada 9 Maret 2020 lalu. Sang kakek berhasil diciduk pada 16 Maret 2020. Kanit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh Ibda Putih Rahmadiani mengatakan, kasus pencabulan ini terjadi tanggal 9 Februari lalu, dan baru satu keluarga yang melaporkan ke polisi. Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut, dan polisi menyita barang bukti pakaian korban. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKPM Taufik menerima sedikitnya 12 kasus pencabulan dan pelecehan anak di bawah umur, yang umumnya melibatkan orang dekat. Karenanya polisi mengimbau keluarga tidak mudah percaya pada orang yang mencoba mendekati anak mereka meskipun sudah kenal. Khususnya 2020 ini kita Satreskrim sudah menerima laporan polisi sebanyak 12 kasus, baik itu pencabulan, persetibuan, yang melibatkan atau yang menjadi korban anak di bawah usia. Dan biasanya dari beberapa kasus yang sudah pernah kita tangani, pelakunya tidak jauh dan tidak bukan adalah orang-orang terdekat atau orang-orang yang punya hubungan dengan si korban. Sementara sang KKS mengaku hilaf melakukan pencabulan bocah di bawah umur, kendati menyesal KKS tak kuasa menahan nafsunya, sehingga tak terbayangkan saat mencabuli bocah tersebut. KKS sebenarnya masih memiliki keluarga dengan satu anak kandung dan anak angkat. Perbuatannya diakui di dasari nafsu yang tak terlayani oleh istrinya. Meskipun begitu kakek pemulung tetap dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan maksimal hukuman penjara 15 tahun. Muhtaruddin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh.